oke yang kedua masukkan serbu perangsang bunga atau serbu buah atau serbu pengendali buah supaya tidak rontok dan juga bisa disebut untuk pembesaran kita menggunakan 1 sendok makan saja teman-teman ya 1 sendok makan kalau 1 tangki kita menggunakan 2 sendok ya teman-teman ya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun anda berada khususnya petani cabai oke para sahabat tani cabai yang mengalami atau cabainya tidak tumbuh bunga yaitu masih walaupun berbunga tapi bunganya itu tidak banyak dan selalu rontok ya sahabat tani nah ini pasti semua petani mengalami itu itu khususnya petani cabai ya jadi untuk para tani cabai yang cabainya rontok bunganya tidak keluar maksimal sahabat tani bisa spray menggunakan pupuk ini dijamin nanti dijamin nanti tumbuh bunga yang maksimal dan tidak rontok lagi sehingga panenya maksimal ya sahabat tani oke penasaran pupuknya apa saja yuk kita langsung saja kita racik kita uploss lalu kita spray langsung ke tanaman cabainya ya teman-teman ya oke sahabat tani untuk penyebrain kali ini ya kita membutuhkan tiga bahan yang sangat mudah sekali yang kita dapat di toko pertanian ya teman-teman ya jadi tidak usah beribut kita terpaku dengan ini 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 ya sebenarnya tiga bahan ini sudah sangat komplit sekali untuk penyebrain kali ini ya soalnya untuk penyebrain kali ini yang kita butuhkan untuk merangsang pertumbuhan bunga pengeluaran bunga pada tanaman cabai supaya bunga itu keluar maksimal ya teman-teman dan juga nantinya tidak rontok mencegah tidak rontok pada tanaman cabai yang sudah berbunga oke bahannya apa saja ya yang pertama kita menggunakan vitamin B komplek ini ya teman-teman ya nah kenapa kok selalu menggunakan vitamin B komplek nah ini vitamin B komplek ini sangat dihancurkan untuk petani ya ini semua petani juga dihancurkan untuk memiliki pil ini tablet ini tablet B komplek ini belinya di toko pakan ternak ya teman-teman ya ini harganya kurang lebih di antara 9.000 10.000 dan 11.000 jadi teman-teman sudah mendapatkan 1000 butir ya teman-teman ya harganya murah sekali dan manfaatnya sangat luar biasa sekali dan untuk vitamin B komplek ini manfaatnya apa untuk tanaman ya ini untuk tanaman ini manfaatnya sangat banyak sekali pertama membantu penyerapan nutrisi pada tanaman yang di spray ya teman-teman ya dan yang kedua bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada tanaman-tanaman yang kita spray atau bisa memperkebal tanaman dari serangan penyakit ya teman-teman ya oke yang kedua adalah kita menggunakan Gibro nah Gibro nah ini kita ambil yang sangat murah sekali dan hasilnya pun sangat luar biasa sekali jadi tidak usah repot-repot membeli apa yang disarankan ini itu ini itu harganya mahal tapi ini saya juga cukup ya teman-teman ya ini harganya murah sekali 7.000 nah untuk teman-teman sahabat-teman ini jangan salah pilih soalnya Gibro ini ada dua Gibro panen dan Gibro apa entah apa kurang paham saya kurang tahu ya ini intinya kalau kita masa-masa pembungaan kayak gini pembungaan kita menggunakan Gibro panen nah fungsinya juga sama memicu pertumbuhan bunga pada tanaman yang kita spray nah ini untuk Gibro panen ini apa dikhususkan untuk tanaman cabai mbah nah ini teman-teman ini untuk semua tanaman juga bisa ya teman-teman ya tanaman yang berbunga intinya nah ini entah itu tanaman cabai tanaman padi dan lain bagainya oke yang terakhir adalah serbuk serbuk perangsang bunga juga yaitu serbuk buah ini harganya sangat murah sekali ini harganya murah sekali ini satu pack ini satu bungkus itu harganya cuma Rp10.000 Rp10.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan untuk penyemprotan dua tangki dua tangki 16 liter ya teman-teman jadi jadi per tangki hanya Rp5.000 oke ini fungsinya untuk apa ini fungsinya sangat komplit sekali untuk tanaman yang berbunga dan yang berbuah ya teman-teman ya dianjurannya disempray 10 hari sekali oke untuk ukuran ya kita larutkan ya teman-teman ya ini untuk gibro untuk gibro kita masukkan untuk ini nah ini sebenarnya satu ini untuk satu tangki 16 liter ya teman-teman ya berhubung kita cuma nyebray setengah tangki jadi kita membutuhkan setengah saja ya teman-teman ya oke kita buka ini serbuk perangsang bunga kita ambil separuh tapi teman-teman kalau menyepraynya satu tangki ini satu tangki nah ini kita sisakan nanti serbihnya kita untuk menyepray berikutnya kita tutup rapat-rapat ya sahabat tani oke yang kedua masukkan serbuk perangsang bunga atau serbuk buah atau serbuk pengendali buah supaya tidak rontok nah atau dan juga bisa disebut untuk pembesaran kita menggunakan satu sendok makan saja teman-teman ya kayak gini nah satu sendok makan kalau satu tangki kita menggunakan dua sendok ya teman-teman ya oke yang terakhir adalah vitamin B komplek nah vitamin B komplek ini berapa ini terserah ya teman-teman ya tidak harus ada ukuran berapa-berapa ini teman-teman terserah mau kasih berapa gak apa-apa ini gak ada overdosisnya itu gak ada semakin banyak malah semakin bagus ya teman-teman ya oke jadi kita menggunakan satu dua enam saja soalnya harganya murah sekali ini tergantung teman-teman mau kasih berapa pun terserah oke lalu kita masukkan air ya ini kalau bisa air hujan nah ya teman-teman ya air hujan nanti ditampung ditaruh galon nanti teman-teman bisa menggunakan untuk penyeprayan karena air hujan ini sangat bagus sekali untuk penyeprayan karena dia sudah mengandung nitrogen juga oke yuk kita langsung saja kita masukkan airnya oke ini airnya nah air hujan yang kita tampung di dalam air di dalam galon mineral nanti gunanya untuk kita menyepray tanaman jadi untuk semua tanaman itu bagus sekali untuk disepray kita menggunakan airnya air hujan dan Ini kalau bisa teman-teman Hancurkan dulu ya Vitamin B kompleknya Oke, sudah cukup Lalu kita tutup Yuk, langsung kita seprekan ke tanaman cabainya Oke, yuk kita langsung saja Kita seprekan Sampai jumpa Sampai jumpa